Dan fakta berikutnya, pelaku begal yang mengaku sebagai anggota polisi di kota Bekasi, Jawa Barat, babak belur dihajar warga. Dalam aksinya pelaku mengincar korban yang mengendarai motor di tempat sepi, kemudian mengaku sebagai polisi dengan mencari kesalahan korban. Inilah pelaku begal yang mengaku sebagai anggota polisi ditangkap warga. Pelaku pun babak belur, dihakimi warga yang kesal dengan ulahnya. Dalam rekaman video amatir warga, peristiwa ini diketahui di kawasan kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berjumlah dua orang, namun satu di antaranya melarikan diri, usai terpergok warga saat hendak merampas sepeda motor dan telpon genggam korban. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai polisi yang mengincar pengendara motor di tempat sepi. Setelah mendapatkan target, pelaku langsung memperhentikan kendaraan korban dan beralasan untuk diperiksa. Korban pun sempat diborgol pelaku dan berusaha merampas barang korban. Saat itulah, korban berteriak minta pertolongan warga, hingga satu pelaku berhasil diringkus. Tiba-tiba dipepet oleh dua pelaku, ya, dua pelaku yang menggunakan motor pario. Dan di sini akhirnya berhentilah si korban, di mana si pelaku mengaku sebagai seorang anggota, ya, sebagai seorang anggota, dan menggunakan, apa, borbol. Polisi kini memburu satu pelaku lain yang burot. Sementara, kasusnya kini masih dalam penanganan Posek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Ari Ridwan, kelaporkan untuk NEC.